Bantu Myanmar, Menteri Luar Negeri luncurkan program bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Bersama saya, Krisyara Lingga, inilah Kemlu TV. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Reto Marsudi, tegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia untuk membantu Myanmar dalam proses reformasi, rekonsiliasi, dan pembangunan inklusif di Myanmar. Menurut Reto menegaskan komitmen Indonesia untuk membantu Myanmar dalam membangun negara bagian rahin dan mendorong pemerintah Myanmar agar segera memulihkan stabilitas keamanan di rahin pasca serangan 25 Agustus yang lalu. Pernyataan ini disampaikan Menurut Reto pada saat meluncurkan program HESCO Humanitarian Assistance for Sustainable Community untuk Myanmar yang diperkarsai oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar di Kedung Pancasila 31 Agustus 2017. Lebih lanjut, Menurut Reto menurut Reto pada saat meluncurkan program HESCO, dapat memberikan perlindungan kepada semua orang yang berada di rahin termasuk komunitas Islam dan mengizinkan akses kemanusiaan. Menurut menambahkan, upaya cepat diplomasi telah dilakukannya, yaitu melalui komunikasi dengan Security Advisor Pemerintah Myanmar, Sekretaris Jenderal PBB, Menteri Luar Negeri Bangladesh, dan pembicaraan intensif dengan Kofi Anan yang sangat berharap atas konstruktif engagement yang dilakukan Indonesia. Menurut Reto juga melakukan komunikasi intensif dengan Menteri Luar Negeri Turki. Indonesia selalu mengikuti dan dekat berbagai perkembangan di Raheem State. Dan Indonesia sangat prihatin terhadap situasi keamanan dan menyesalkan jatuhnya korban di Raheem State pasca serangan tanggal 25 Agustus yang lalu. Sebelumnya Indonesia telah memberikan bantuan berupa pembangunan 4 buah sekolah di Raheem State, 10 buah kontainer berisi makanan dan pakaian yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada Desember 2016, serta pembangunan 2 buah sekolah di Sitwe. Dalam waktu dekat, Indonesia akan membangun sebuah rumah sakit yang merupakan hasil dari donasi masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar. Pemerintah Indonesia terus aktif melalui berbagai cara untuk membantu agar krisis kemanusiaan di Raheem State segera berakhir. Demikian KMU TV, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!